Segaligus pilar-pilar kehidupan demokrasi Hari ini kita melihat bagaimana nilai-nilai kehidupan berdemokrasi Didegradasi secara terang-terangan Etika dan moral dalam kehidupan berdemokrasi Telah dirusak hingga mencapai titik nadir Untuk itu kami mendesak pemerintah Dan menghimbau seluruh bangsa Indonesia Untuk kembali menjunjung tinggi etika dan moral dalam berdemokrasi Guna menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara Dari potensi kerusakan yang lebih parah Sekaligus menutupkan butuh demi kemajuan bangsa Lima, kami juga menghimbau seluruh rakyat Indonesia Sebagai pemegang kedaulatan negara Yang kewenangannya telah di-legitimasi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Untuk bersama-sama menjadi garda terbukaan Dalam mengawal kehidupan berdemokrasi Berbangsa dan bernegara Serta tidak tinggal diam Atas segala kerusakan etika dan moral Yang terjadi dalam kehidupan berdemokrasi Semoga akan menjadi perhatian perlindungan negara dan masyarakat Terima kasih Semarang, 70 Februari 2024